Di panggil TC Timnas U20, Brandon Schoenemann absen bela PSIS. Salah satu pemain muda PSIS Semarang, Brandon Marcel Schoenemann mendapat panggilan untuk mengikuti training center Timnas U20 sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Berdasarkan surat resmi dari PSSI, pemain berusia 17 tahun tersebut akan mengikuti TC di Jakarta pada 1-28 Februari 2022 sebelum mengikuti Piala Asia bulan Maret mendatang. Menanggapi hal tersebut, PSIS memberi support ke Brandon untuk dapat memberikan penampilan terbaik supaya masuk ke dalam skuad pemain di Piala Asia maupun Piala Dunia U20. Mulai pertandingan lawan persi ke diri dan beberapa waktu ke depan, Brandon akan absen sementara karena dipanggil Timnas U20. Sukses ya Brandon, tunjukkan penampilan terbaikmu dan yang terpenting ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Tetap rendah hati juga, tutur CEO PSIS, Yoyo Sukawi, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Brandon sendiri saat ini sudah di Jakarta dan akan absen membela PSIS saat menghadapi persi ke diri di Stadion Brawijaya. Profil Gilbert Agius kandidat baru calon pelatih PSIS Semarang, sosok pahlawan di X Club Taisem Marukawa, muncul sosok baru dirumorkan sebagai kandidat pelatih bidikan PSIS Semarang, ia adalah Gilbert Agius. Laskar Mahesa Jenar belakangan ini nampaknya tengah getol mencari sosok pelatih yang ideal, pasalnya hingga saat ini PSIS Semarang masih dinakodai oleh cara taker atau pelatih sementara M. Ritwan. Yang terbaru adalah sosok Gilbert Agius dikabarkan masuk sebagai kandidat calon pelatih Mahesa Jenar. Gilbert Agius masih termasuk kandidat calon pelatih PSIS, apakah masih ada kandidat lain atau fix doi, tulis akun at Gozip Bola, Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2023. Dilansir Transfermark, Gilbert Agius merupakan mantan pelatih sementara Timnas Malta, selain itu, ia juga pernah menjadi nakoda Timnas Malta U21 pada 2021-2022. Sementara itu karir kepelatihannya di klub, Gilbert Agius sempat menukangi Valeta, klub yang sebelumnya pernah diperkuat winger PSIS Semarang, Taisei Marukawa. Ia memulai sebagai asisten pelatih pada 2012 kemudian ditunjuk sebagai pelatih pada 2014, namun sejak 2021 lalu, ia telah pensiun dari Valeta. Gilbert Agius memulai karir sebagai pesepak bola profesional bersama Valeta, ia merupakan pemain yang disegani di Valeta kala itu. Agius sempat menjadi kapten di klub tersebut, karena keloyalannya terhadap klub, fans Valeta menganggapnya sebagai pahlawan. Gilbert Agius memang memiliki sejarah dengan Valeta, ia tercatat sebagai top skor Valeta sepanjang masa, Agius juga merupakan pemain yang paling banyak menerima penghargaan bersama Valeta. Ia mulai memperkuat Valeta sejak 1990, ia kemudian dipensiunkan sebagai nomor punggung 7 sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaannya di tahun 2014. Terima kasih telah menonton!